Halo selamat datang lagi di channel saya Tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di mana pemerada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya oke teman-teman selamat menonton video saya satu ini cek yo oke guys oke teman-teman sekalian kita lanjut lagi di sini saya akan melakukan service powerbank di sini ada powerbank Xiaomi atau Mi 10.000 mAh teman-teman jadi di sini kondisinya powerbank ini indikasinya nggak bisa di charger kerusakannya teman-teman sekalian oke eh jadi informasi user kita sama sekali tidak ada detek lampu indikator ini coba kita tes charger oke untuk ngetes ya teman-teman nah ini coba kita testing powerbank nya Nah setelah dicolok kabel charger nya sama sekali indikator lampu charging itu enggak enggak menyala ya bisa dilihat itu enggak menyala dan ketika memasukkan kondisinya konektor kabel charger nya terasa goyang sih ya teman-teman sekalian konektor charger yang di mesin itu seperti ada goyang sedikit ya langsung kita eksekusi ini proses pembongkaran powerbank jadi itu bagian cover depannya penutup framenya itu kita bongkar gampang aja pakai pisau kemudian ini ada beberapa baut sepertinya sudah pernah kena bongkar ya teman-teman baut-bautnya sudah tidak lengkap lagi kemudian baut di belakang juga harus kita copot ya nah ini caranya yang pertama kita harus mencungkil dulu ya teman-teman jadi frame penutup yang bagian belakangnya yang ini ini sebenarnya harus dibuka dulu karena nanti kita akan dorong dari bagian depan ke belakangnya ya untuk mengeluarkan mesinnya dan baterainya memang agak membutuhkan usaha mencungkil nah ini sudah lepas dan kelihatan baterainya jadi kita dorong dari bagian depannya nah ini dia sudah kebongkar casingnya Oke lanjut kita eksekusi kita buka dulu kedudukan mesinnya supaya kita gampang kerjanya ya nah disini saya temukan ternyata memang konektor charger yang di mesin sudah goyang dan beberapa pin disitu saya coba apa cek bagi kaca pembesar itu ternyata memang ada beberapa pin sudah keangkat ya jalurnya sudah keangkat namun maksudnya pinnya sudah keangkat ya jalurnya masih aman dan ini ini sudah sepertinya sudah pernah mengalami perbaikan karena kita lihat disitu ada kabel jumper ya teman-teman lebih amannya sebenarnya kita harus melakukan ini lem ya kita lem pakai UV lem UV ya teman-teman UV coring jadi itu cuma saya disini lemnya belum ready jadi kita eksekusi aja langsung ya disini kita angkat dulu konektor chargernya dari mesin supaya kita ini ya enak kerjanya nanti untuk melakukan penyuler ulang charger konektornya biasa untuk mencobot ini angin 1 dan panas di suhu 350 ini udah cobot ini kita bersihin dulu oke itu memang kelihatan ya ini sudah pernah diperbaiki sudah ada menggunakan kabel jumper sepertinya ada celur yang putus nggak apa-apa ntar ini lebih aman harus kita lem UV ya biar kuat ya tapi ini kita perbaiki bagian timah-timahnya saja dulu nah ini kita angkat dulu timah-timahnya ya menggunakan solder wik ya di terus benar-benar kita bersihkan sampai kelihatannya lubangnya ya untuk kedudukannya ya kedudukan konektor chargernya pinnya ya kakinya maksudnya lebih gampang gunakan fluk ya teman-temannya sini saya menggunakan fluk yang biasa ya luk yang harga terjangkau nah ini masih belum bisa jadi saya potong sedikit bekas yang lama sampai benar-benar kelihatan lubang charger-nya nah itu sudah kelihatan di kita gampang jadi disini prosesnya saya menggunakan ini ya untuk penyulerannya nanti saya menggunakan timah pasta ya jadi nanti timah pasta kita gunakan timah pasta nah ini saya coba lurusin dulu pin-pin ini ya pin yang sudah diperbaiki supaya pas nanti dengan kaki konektor charger-nya oke jadi teman-teman eh jika memang tidak punya lem pasta timah pasta nggak apa-apa bisa langsung menggunakan solder aja nah kemudian saya lurusin lagi pin-pin konektornya dilurusin lagi saya mau bersihin lagi kas ininya timah-timah lamanya supaya mantap ya saya bersihkan dengan solder nah itu sebenarnya eh langkah lebih baik memang kita apa ya ini seperti saya sampaikan tadi gunakan lem UV ya next kita sediain lah lem UV sama ininya ya sama senter UV nya kita perlu senter UV teman-teman untuk mengeringkan lemnya nah ini saya gunakan timah pasta ya Nah sebagian timah saya ini sebenarnya sudah agak ini ya apa istilahnya ya udah enggak encer udah mengeras ya udah basic mungkin ya jadi ada beberapa yang masih bagus saya gunakan lem pasta mekanik teman-teman saya gunakan sini timah pasta mekanik nah setelah ini baru kita cocokin lagi konektornya ke mesinnya sampai benar-benar pas ini masih ada bukas-bukas timah yang lama harus kita bersihkan supaya timah pasta yang baru benar-benar menempel dengan baik ini masih apa ya masih ini masih kurang pas sebenarnya coba di saya geser lagi sampai benar-benar pas ya baru kita mainkan blowernya Oke ini kita lanjut udah saya perbaiki apanya ya kaki yang di jalur pin yang di jalur nah ini kita eksekusi langsung kita blower ya Hai angin satu suhu di 350 kalau timah pasta ya gampang ya cairnya ya berbeda dengan timah yang sudah terpasang di PCB itu lebih sudut lagi untuk menya mencairkannya makanya kita harus butuh bantuan plug ya ini kurang pas jadi benar-benar saya presisikan nah itu saya paskan lagi saya presisikan lagi dengan pin yang di jalur karena nanti kita akan ini juga kita akan finishing kita rapikan lagi eh kaki konektor dan koneksinya dengan pin yang di jalur ya nah ini saya bersihkan dulu karena masih banyak ya yang kotor ya untuk memastikan pinnya sebenar-benar udah ini udah oke ini masih kelihatan ada beberapa pin kurang ini ya kurang koneksinya masih kurang dengan ininya pin konektornya pin yang di jalur jadi saya coba perbaiki lagi supaya oke ya hasilnya nanti ngejreng gitu ya ini sih simpel ya teman-teman mungkin teman-teman pemula bisa lah untuk melakukan pekerjaan ini karena tidak sulit ya nah masih ada yang kurang itu memang harus bersabar supaya hasilnya maksimal ya nah ini sudah oke saya bersihkan semua lanjut kita ini ya coba keringkan dulu bekas-bekas tinernya ya kemudian kita lakukan pengetesannya ini coba saya tes langsung charging cing lung ya lihat hasilnya teman-teman nah itu sebenarnya udah ada lampu indikator ya nah itu lampu indikatornya sudah hidup oke kita berhasil ya jadi ini indikator tandanya sedang charging itu lampu ini ya indikator satu indikator satu itu ya bar satu istilahnya karena kondisi baterai mulai diisi pada bar satu ya dia ada empat bar nanti kalau yang keempat itu sudah mau menjelang full ya ini bar satu masih proses coba kita ukur dulu baterainya sudah mulai terisi apa belum ya kita pastikan di dekat pin ini pin baterai yang ada di PCB kita testing apakah baterai sudah mulai terisi nah udah mulai naik ya sudah menandakan udah naik 1,9 udah mulai udah mantap ini teman-teman sudah oke coba kita cek eh ini memastikan aja tegangan yang dari charger ya charger itu masuk coba kita cek ini dari belakang enggak susah pinnya ya coba kita cek ke bagian depan ya ini kita lihat hasilnya apakah sudah keluar tegangan sekitar 4 sampai 5 ya oke itu keluar ya tadi 4,6 ya sip jadi tegangan dari charger itu sudah oke ya udah mantap terus setelah ini ya sudah udah oke baru kita lanjut kita eksekusi untuk ini ya penutupan ulang lagi semua casing casingnya jadi ini sudah down ya sudah oke jadi udah finish jadi begitu kira-kira kira-kira ya teman-teman sekalian ternyata kita enggak enggak ini ya kita menemukan kesulitan karena memang mesinnya masih aman ya masih normal hanya saja di bagian pin konektor charger yang di mesinnya itu sudah goyang ya saya ngetes ya saya ngetes kondisi baterai karena memang belum sampai sekali terisi masih sedikit jadi ya waktu kita ketes masih bar nya belum kedip-kedip di nomor satu gitu ya belum terisi sampai belum full ya pada bar satunya nah udah komplit yuk kita finish kan kita pasang casingnya kembali semua jadi teman-teman sekalian teman-teman pejuang ya pejuang servis apalagi ya servis rumahan ya langkah indahnya kita saling berbagi pengalaman ya sekalipun itu pengalaman kita biasa-biasa saja mungkin tapi ada kalanya nanti teman-teman yang lain yang membutuhkan untuk bisa berguna ya teman-teman sekalian oke teman-teman cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman servis teman-teman yang di rumah semoga bermanfaat video saya kali ini sampai jumpa di video saya yang berikutnya nanti terima kasih sudah menonton dan menonton channel saya jangan lupa di klik tombol lonceng dan subscribe nya terima kasih teman-teman sekalian sampai jumpa salam saja saya tendra service bye